Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan ibu guru pada mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk dalam bab tiga atau pelajaran tiga yaitu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Taukah kamu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman secara bahasa berarti yakin atau percaya. Iman secara istilah berarti membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Sedangkan kitab adalah buku atau lembaran risalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Agar kitab-kitabnya dijadikan perdoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan hukum iman yang ketiga. Oleh karena itu hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Dan ada empat kitab Allah yang wajib kita iman. Bagi umat Islam beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran adalah wajib dipercaya secara ijman. Yang artinya hanya percaya saja. Sedangkan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab tersebut bukanlah merupakan sebuah kewajiban. Sedangkan bagi umat Islam beriman kepada Al-Quran secara tafsir yang artinya terperinci. Harus meyakini akan kebenarannya memahami isi ajarannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Taukah kamu apa perbedaan dari suhub dan kitab? Suhub adalah wahyu Allah SWT yang masih berupa lembaran-lembaran. Lembaran tersebut dapat berupa kertas, kulit hewan, batang pohon maupun ukiran batu. Suhub diantaranya yang diterima oleh beberapa nabi yaitu suhub Musa alaihi salam, suhub Adam alaihi salam, suhub Ibrahim alaihi salam, dan yang lainnya. Sedangkan kitab adalah kumpulan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hudu. Ada empat kitab yang wajib kita imani. Nah, kitab-kitab apakah yang wajib kita imani? Yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina, Gurun Sinai. Kitab Taurat berbahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, Taurat artinya syariat atau perintah. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah SWT serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berbahasa Kipti. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk kaum Bani Israel. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil menggunakan bahasa Yunani. Injil artinya adalah kabar gembira. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Al-Quran mempunyai nama lain diantaranya Al-Furqan, Al-Syifa, Al-Zikru, Al-Kitab, dan Al-Huda. Berikutnya adalah cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di antaranya mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah SWT. Meyakini kebenaran ajaran-ajaran dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sedangkan cara beriman kepada kitab Al-Quran antara lain, yaitu yang pertama adalah membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang kedua adalah membenarkan hukum-hukum dari Al-Quran. Yang ketiga adalah mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan dalam Al-Quran. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah yang telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua hidup manusia menjadi lebih tertata karena hukum bersumber pada kitab suci. Yang ketiga termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Seperti kewajiban sholat, zakat, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu menumbuhkan sikap optimis. Dan yang terakhir adalah selalu terjaga ketakwaannya. Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi pelaranannya. Kita sebagai umat Islam harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik itu Al-Quran maupun kitab-kitab sebelum Al-Quran. Baiklah anak-anak, itu tadi yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Bilahi Taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!